Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam satu hari, yakni Selasa 10 Agustus 2021, warga Kalimantan Barat digegarkan dengan kemunculan buaya yang terjadi di tiga lokasi berbeda, yakni di Desa Sungai Itik, Kabupaten Kubur Raya, Desa Padubanjar, Kabupaten Kayong Utara, dan Jalan Kalimantan, Kota Singkawang. Dari tiga lokasi tersebut, seorang warga di Kabupaten Kayong Utara bernama Mardani meninggal dunia akibat serangan buaya. Mardani mengalami luka serius pada bagian kepala dan tubuhnya akibat gigitan buaya saat dirinya mandi di sungai di depan rumahnya. Kemudian, Zainal warga Kabupaten Kubur Raya mengalami luka gigit pada bagian kaki kanannya saat berusaha menangkap buaya yang muncul di anak sungai tepat di permukiman warga. Sementara di Kota Singkawang, tidak terdapat korban luka maupun korban jiwa atas kemunculan buaya ini. Saat ini petugas gabungan sudah berhasil mengamankan tiga ekor buaya di tiga daerah tersebut dan buaya itu sudah dilepasliarkan kembali ke lokasi yang jauh dari permukiman warga. Untuk detail informasinya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, Ferryanto, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat siang, Ferryanto. Halo, selamat siang, Ferryanto. Halo, selamat siang, Ferryanto. Ferryanto, bisa dijelaskan terkait kemunculan buaya di Kalimantan Barat kali ini, seperti apa informasi lengkapnya? Nah, untuk informasi selengkapnya sendiri terkait kemunculan buaya di Kalimantan Barat ini, ada di tiga lokasi sekaligus ya, Ferryanto. Di tiga, di dua kabupaten, dan satu kota yang pertama itu di kota Singkawang, kemudian ada di Kabupaten Kiburaya, dan satu lagi itu ada di Kabupaten Kayung Utara. Nah, untuk ini pada kemunculan buaya ini pada tanggal 10 Agustus kemarin, nah untuk kemunculan pertama itu dilaporkan di wilayah Kabupaten Kiburaya, Firda. Itu kemunculan buaya pertama ini berada di Kecamatan Sungai Kakap, tempatnya itu di Desa Sungai Itik. Nah, itu pada siang hari sejumlah anak-anak yang berada di sekitar anak sungai, itu melihat ada buaya ini yang muncul, kemudian melaporkan kepada orang tuanya. Dan setelah itu warga pun berkumpul dan berusaha melakukan penangkapan terhadap buaya tersebut. Nah, kemudian buaya kedua ini muncul di wilayah Kabupaten Kayung Utara. Nah, di wilayah Kabupaten Kayung Utara ini buaya itu muncul pada sekitar pukul 16 sore, Firda. Nah, pada saat itu ada seorang warga yang bernama Madani, atau yang biasa di siapa, Dani, itu sedang mandi di sungai tersebut yang berada di depan rumahnya. Kemudian pada saat dia mandi, dia diserang buaya tersebut, dan akibatnya marir pun mengalami cedera yang cukup parah di bagian kepala dan bagian badan. Pada saat itu yang bersangkutan ini sempat selamat, namun nyawanya tidak dapat ditolong ketika sudah dibawa ke pusku sumah terdekat untuk menerima perawatan, Firda. Nah, kemudian di malam harinya, di malam harinya itu di kota Singgawang dihebohkan juga dengan kemunculan buaya ini, Firda. Demikian, Firda. Oke, apakah ada laporan korban lain atas serangan buaya di Kalimantan Barat tersebut? Nah, untuk sampai saat ini, dari beberapa tersebut, baru di tiga daerah ini. Namun memang di Kalimantan, di beberapa wilayah Kalimantan Barat, itu memang sering dilaporkan bahwa warga itu di sekitar kusunga, ya. Kusunga itu di dekat-dekat muara, memang warga sering melaporkan bahwa melihat adanya kemunculan buaya. Nah, untuk seperti di kota Singgawang, itu juga bukan kali pertama warga melihat adanya buaya. Demikian juga di wilayah Kabupaten Kuguraya dan Kabupaten Kayung Utara, Firda. Firianto, silakan. Siap, Firda. Firianto, terkait penangkapan buaya yang katanya di tiga lokasi ini buaya sudah ditangkap seperti itu. Bagaimana untuk proses penangkapannya? Nah, untuk proses penangkapan, yang pertama itu yang buaya yang berhasil ditangkap itu berada di Kabupaten Kuguraya, Firda, yang pertama. Itu warga sekitar, buaya itu munculnya pada sekitar pukul 2 siang, ya. Nah, pada pukul sekitar pukul 16 atau pukul 4 sore, itu warga sudah berhasil mengamankan buaya tersebut dengan cara menebar jaring. Kemudian saat buaya itu sudah terperangkap di jaring tersebut, warga beramai-ramai terjun ke anak sungai dan mengamankan buaya tersebut. Namun, memang pada saat di Kabupaten Kuguraya tersebut, pada saat warga mengamankan buaya itu, ada satu warga yang tergigit di kakinya, Firda. Untuk saat ini, apakah buaya-buaya ini sudah seperti apa kondisinya? Apakah sudah masih ditangkap, masih dikandang, atau mungkin sudah dilepas di arkana? Nah, Firda, untuk ketiga buaya yang sudah diamankan, yang terakhir itu pada hari pertama itu kan pada kemarin diamankan di Kabupaten Kuguraya, kemudian pada malamnya buaya yang di kota Singapang itu sudah berhasil diamankan oleh warga, nah buaya ini cukup besar, dan update terkini itu tadi pagi, dini hari, sekitar dini hari itu warga Kabupaten Kuguraya Utara bersama tim gabungan dari PKSDA, Polisian, dan TNI itu berhasil mengamankan buayanya. Nah, untuk informasi terakhir itu ketiga buaya ini sudah sekarang dirilis kembali atau dilepastiarkan ke habitatnya yang jauh memang dari pemukaman warga Firda. Apakah sudah ada dugaan penyebab kemunculan buaya-buaya ini? Nah, untuk dugaan sendiri dari PKSDA masih belum memberikan keterangan resmi ya, apakah apa yang menyebabkan para buaya ini dan secara serentak muncul di tiga lokasi berbeda dari pihak PKSDA dan pihak-pihak terkait dari desa dan pemerintah daerah itu masih bakal melakukan penelidikan terkait kemunculan dari buaya-buaya ini? Apakah memang karena habitatnya yang dirusak atau memang buaya itu memang salah? Mungkin dari perjalanannya mereka berburu dan lain sebagainya itu, Firda. Namun kalau untuk di kota Singkawang sendiri, kemunculan buaya itu memang sudah sering ya, Firda ya. Sudah beberapa kali di dekat pusat kota, khususnya di kota Singkawang itu, dan memang pada baru kali ini saja buaya tersebut ditangkap. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu, itu sekitar 2019 dan 2020, ada sayembara di kota Singkawang itu untuk menangkap buaya tersebut, Firda. Dan baru tahun 2021 ini buaya tersebut ditangkap. Tribuners, tadi jurnalis kami, Ferryanto, sudah berhasil menghimpun wawancara dengan Seinal Warga Kabupaten Kuburaya. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Proses penangkapan dan sampai gigit, Bapak ini gimana? Kemarin itu sudah dipegang. Sudah dipegang, lima orang megang. Saya maju, pas maju, pas langsung kepala. Sudah langsung ditangkap. Berapa dalam, Pak, lukanya, Pak? Ini, sekitar satu jari dalam. Ada dijahit atau gimana, Pak? Jahit, lima jahit. Ini satu. Berarti kemarin memang inisiatif warga untuk mengamankan buayanya. Tapi sebelum mengamankan itu sempat menghubungi petugas mungkin, Pak? Ada, Pak Tufak. Pak Nisa, Pak C. Dari KSDA apa gitu, Pak? Ya, ada. Kenapa, Pak, warga berinisiatif untuk segera menangkap nih? Apa, takut menyerang warga atau gimana, Pak? Ya, disitu kan di depan surau. Orang sering beribu. Selamat pagi. Selamat pagi. Berarti kemunculannya pas di dalam pembuknya, Pak? Ya, di dalam pembuknya. Sekitar jam 2. Ini pertama kali munculnya jam 2. Terus ya, kenapa itu jam berapa? Kenapa? Kenapa, jam 4. Jam 4. Jam 4. Terus ya, kenapa itu?